sehingga mejanya agak berbeda dari minggu yang lalu. Oke, selamat malam juga buat Bapak-Ibu yang mengikuti di rumah ya, baik jemaat GKI Sulung maupun rekan-rekan dari gereja sahabat yang beberapa saya undang untuk boleh ikut. Mari kita sekali lagi berdoa menghampiri Tuhan. Bapak di dalam surga, kami menyerahkan waktu yang Tuhan sudah berikan pada malam hari ini, biarlah kami boleh kembali diisi oleh kebenaran firmanmu, agar prinsip-prinsip yang akan kami renungkan pada malam hari ini sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak yang seringkali menggoncang akan iman kami. Tuhan berkati hambamu apa yang sudah dipersiapkan dan Tuhan juga menolong setiap jemaat yang mengikuti, mereka boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firmanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Setelah sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah tentang faith on trial, iman di dalam pengujian atau iman di dalam goncangan. Kita akan memulai Bapak Ibu sekalian dengan satu topik, bahwa hidup ini adalah sesuatu perjalanan yang membahayakan. Jadi silakan yang operate mengikuti ya. Hidup ini adalah satu perjalanan yang membahayakan. Bapak Ibu sekalian, topik ini adalah satu hal yang sudah direnungkan oleh para teolog-teolog yang mendahuli kita. Dan saya rasa kita juga setuju ya, bahwa hidup ini adalah satu perjalanan yang membahayakan. Di dalam hidup ini banyak hal yang kita tidak bisa duga terjadi di dalam diri kita. Baik secara jasmani, tiba-tiba penyakit datang, tiba-tiba hal-hal yang merugikan kita terjadi, ataupun hal-hal yang menyangkut dengan kerohanian kita. Itu bisa menggoncang akan hidup kita sebagai anak Tuhan. Nah inilah yang dikatakan oleh Bapak Reformator John Calvin ya di dalam bukunya. Di mana dia mengatakan bahwa di dalam hidup kita ini sungguh jauh, kita ini di dalam hati nurani kita ini ada satu kedamaian. Satu hidup yang undisturbed, yang tidak terganggu di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Ini sesuatu yang tidak mungkin, ini sesuatu yang tidak masuk akal saudara. Hidup itu ada satu perjalanan yang penuh dengan goncangan-goncangan iman yang justru Tuhan itu berikan kepada kita di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Minggu lalu saya mengatakan iman yang hidup itu justru iman yang akan menemui banyak goncangan di dalam perjalanan kita. Sama seperti bunga yang hidup itu akan diserang oleh kutu, oleh hama. Kalau bunga plastik ya tenang, tidak ada yang mengganggu saudara, tapi dia tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berangkat dari satu topik ini bahwa hidup kita di dalam kerohanian juga adalah satu hidup yang akan mengalami turbulensi, goncangan-goncangan. Nah kita akan belajar beberapa hal pada malam hari ini, apa saja yang bisa menggoncang iman kita Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang saya persiapkan, yang pertama adalah dari diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa menggoncang iman kita? Ya diri kita sendiri. Loh kok bisa? Bisa sekali ya. Nah Bapak Ibu sekalian inilah yang dikatakan kembali oleh John Calvin ya di dalam bukunya. Bahwa orang-orang percaya itu senantiasa berada di dalam konflik yang abadi ya, perpetual konflik. Konflik yang terus menerus di dalam diri kita terhadap ketidakpercayaan kita. Our own unbelief, ketidakpercayaan kita terhadap Tuhan. Jadi ini adalah satu proses yang terjadi. Saya berikan contoh ya, misalkan di dalam hidupnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tetapi kalau saudara mempelajari kehidupannya, dia pernah mengalami kegoncangan iman yang cukup dasyat Bapak Ibu sekalian. Ini enggak main-main ya. Misal di dalam Matthew 11 ayat kedua, dikatakan seperti ini. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkau kah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah coba bayangkan. Sebelum dia di penjara, dia bisa berani mengatakan inilah anak domba Allah yang disembeli untuk menebus dosa manusia dan sebagainya. Mencopot kasutnya pun saya tidak layak dan lain-lain. Tetapi di dalam penjara, dia mengalami kegoncangan iman. Betul enggak sih yang saya sampaikan ini adalah mesias yang dinantikan. Dia mengalami satu kegoncangan iman karena konflik di dalam batinnya sendiri. Unbelief. Ini yang dikatakan di dalam poin yang pertama, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita itu bisa mengalami kegoncangan iman karena diri kita sendiri. Keraguan-raguan di dalam diri kita. Nah ini yang kedua adalah faktor kegoncangan iman bisa terjadi karena pekerjaan iblis atau setan. Jadi kalau diri kita merasa baik-baik saja, iman kita merasa teguh, kita yakin akan Tuhan, bukan berarti hidup rohani kita akan tenang. Kita memiliki satu musuh yaitu adalah iblis yang salah satu tugasnya memang adalah untuk menggoda dan menggoncang iman anak Tuhan. Nah ini contoh paling jelas Bapak-Ibu sekalian saya berikan di dalam peristiwa di Taman Eden ya. Kejadian 3 ayat ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Lihat ya, bagaimana iblis menggoncang iman daripada Hawa. Betulkah Tuhan ngomong seperti itu? Karena kalau kamu memakan buah ini kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Lalu Hawa mulai goncang saudara imannya. Benar enggak sih Tuhan ini mengasihi kami? Benar enggak sih Allah ini adalah Allah yang baik bagi kami? Kenapa kok kami tidak boleh makan akan buah ini? Dan imannya mulai goncang dan akhirnya dia mulai menuruti perkataan dari iblis. Jadi Bapak-Ibu sekalian nanti kita juga akan melihat di dalam contoh-contoh yang lain. Bahwa di dalam Alkitab iblis seringkali menggoncang iman daripada anak-anak Tuhan. Ini faktor yang kedua ya. Yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, apa yang bisa menggoncang iman kita sebagai anak Tuhan? Nah ini adalah di dalam kehidupan realitas sehari-hari. Kehidupan yang kita alami ataupun kehidupan yang kita lihat dari orang lain. Nah ini mungkin kita di dalam poin ini kita juga mengalami pada saat ini hal-hal yang akan kita renungkan ini. Apa sih realita kehidupan yang seringkali menggoncang iman anak-anak Tuhan? Ada di dalam istilah teologi itu adalah the problem of evil. Masalah kejahatan dan penderitaan. Jadi kalau kita lihat di dalam dunia ini Bapak-Ibu sekalian, begitu banyak penderitaan. Begitu banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang. Dan mungkin kita bisa menjadi salah satu korban dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini. Kalaupun itu bukan hasil kejahatan manusia, itu bisa problem of evil termasuk adalah bencana alam. Beberapa tahun lalu kita baru mengalami COVID-19. Yang kita bertanya-tanya kenapa ini terjadi? Merenggut nyawa jutaan orang dan mungkin ada di antara kita yang juga mengalaminya. Family kita, keluarga kita menimbulkan pertanyaan di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa dia kok berdiam diri? Nah ini adalah contoh-contoh problem of evil Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini menimbulkan satu kegoncangan iman banyak di dalam diri anak-anak Tuhan. Kenapa saya mengalami sakit-penyakit dan sebagainya. Termasuk adalah rasa kekhawatiran yang bisa menggoncang iman kita. Khawatir akan kesehatan kita, khawatir akan hari depan hidup kita, nanti seperti apa, betulkah Tuhan akan menjaga kita, memelihara keluarga saya, dan sebagainya. Nah hal seperti ini Bapak-Ibu sekalian, ini bisa menjadi satu hal yang bisa memberikan goncangan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada anak Tuhan itu yang kebal terhadap realita kehidupan ini Bapak-Ibu sekalian. Nah inilah juga terjadi di dalam dirinya Ayub. Saya akan memberikan beberapa contoh di dalam poin ketiga ini. Bapak-Ibu sekalian lihat kehidupan Ayub. Ayub adalah orang yang dicintai Tuhan dan dia orang yang taat kepada Tuhan. Sampai kalau anaknya setelah pesta-pesta pun Bapaknya yang mendoakan anaknya. Luar biasa Ayub ini ya. Nah tetapi lihat ketika problem of evil itu datang di dalam hidupnya. Tuhan mengizinkan Iblis itu merampas harta bendanya, merampas keluarganya, merampas kesehatannya. Di dalam Ayub 3-1 dikatakan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ini ayat, ini fasal ketiga Bapak-Ibu sekalian. Baru terjadi, tidak usah tunggu lama-lama. Langsung Ayub mengutuki hari kelahirannya. Untuk apa Tuhan saya lahir di dalam dunia ini. Ini adalah orang sekali berayub Bapak-Ibu sekalian. Contoh lain di dalam kitab Habakuk fasal 1 ayat ketiga. Di sini Habakuk memberikan kepada kita contoh bagaimana dia kebingungan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Mengapa engkau memperlihatkan kepada aku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ini ada juga problem of evil yang Habakuk sendiri tidak bisa mengerti. Tuhan kenapa kamu memperlihatkan kepada aku kejahatan? Tuhan mengirim bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Dan Habakuk kebingungan melihat ini. Kenapa terjadi hal seperti ini? Banyak terjadi kejahatan dan sebagainya. Dan saudara jangan lupa di dalam Alkitab ada satu peristiwa yang juga menunjukkan satu kegoncangan iman di dalam diri seorang yang bernama Naomi. Rut fasal 1 ayat ke-20. Setelah Naomi itu pulang ke negara asalnya, ke Israel dari pembuangan, dari pengungsian. Lalu orang-orang akan menyambut, Weh Naomi pulang. Rut 1 ayat ke-20 ngomong seperti ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Jangan sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku marah. Marah itu artinya pahit ya. Sebutkanlah aku marah, Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Coba bayangkan saudara. Kalau saudara membaca kitab Ayub, Saudara akan juga menemukan hal yang sama. Bagaimana Ayub itu berkeluh kesah dengan luar biasa kepada Tuhan. Engkau seperti panah beracun bagiku Tuhan. Bayangkan saudara, Ayub itu berani komplain Di dalam pergumulan hidup yang begitu berat kepada Tuhan. Naomi juga sama. Jangan lagi panggil aku Naomi. Panggil aku pahit. Sebab Tuhan melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Anaknya mati saudara. Ini semua adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Tidak ada excuse. Oh ini anak Tuhan, hidupnya lancar terus. Tidak ada saudara. Itu ada teologi kebohongan, teologi kemakmuran itu. Alkitab menunjukkan sebaliknya. Anak-anak Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan pun mengalami goncangan iman. Termasuk Nabi Yeremia. Yeremia 15 ayat 8 mengatakan, Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan? Dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, Air yang tidak dapat dipercayai. Lihat saudara. Ini nabinya Tuhan di dalam pergumulan hidup yang luar biasa. Dia sampai ngomong seperti ini. Engkau seperti air sungai yang curang bagiku. Mestinya air sungai itu kan memberikan manfaat saudara. Memberikan air minum, menjadi air minum. Memberikan kesegaran dan sebagainya. Tetapi Yeremia justru ngomong seperti air yang curang bagiku. Seperti air yang beracun bagiku. Betapa dia mengalami pergumulan hidup yang hebat. Sampai dia berani berkata seperti itu kepada Tuhan. Ini adalah faktor-faktor di dalam kehidupan. Realita-realita kehidupan yang bisa menggoncang iman anak-anak Tuhan. Yang keempat saudara sekalian, goncangan iman itu bisa terjadi bukan dari diri kita, bukan dari iblis, bukan daripada problem of evil. Tetapi bisa juga terjadi dari orang lain. Bagaimana di dalam hidup kita, kita akan menemukan orang-orang yang merugikan kita, yang menyakiti kita. Saya berikan beberapa contoh misalkan, bagaimana imannya Petrus goncang hanya karena seorang hamba perempuan yang bertanya kepada dia. Bukankah ini murid daripada Yesus orang Galilea itu. Ini penyangkalan Petrus. Petrus imannya pernah mengalami kegoncangan. Oh tidak saya tidak kenal dia. Sumpah-sumpah saya tidak mengenal dia. Bayangkan saudara. Orang yang beberapa waktu sebelumnya berani ngomong, engkau lah Mesias anak Allah yang hidup. Orang yang beberapa waktu sebelumnya pernah berkata, kalau pun orang lain menyangkal, aku tidak akan menyangkal engkau guru. Aku siap mati untuk engkau guru. Tapi malam itu Petrus imannya goncang, luar biasa saudara. Wah aku tidak kenal dia. Bagaimana Yusuf juga mengalami, saya yakin mengalami kegoncangan iman ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya. Masa depannya hancur saudara, berantakan. Dibuang ke satu negara, bukan untuk rekreasi, bukan jalan-jalan, jadi buddha saudari, penjara dan sebagainya. Saya yakin Yusuf di dalam masa-masa itu juga mengalami kegoncangan iman yang luar biasa. Di mana Tuhan? Kok membiarkan saya seperti ini? Di mana ala Abraham, ala Yaakob, ala Ishak, Ishak Yaakob, ala nenek moyangku? Nah saudara sekalian, ini adalah faktor yang keempat. Yang kelima, Bapak-Ibu sekalian, apa sih yang bisa menggoncang iman kita ketika kita hidup di dalam dunia ini? Yaitu yang saya sebut sebagai godaan daripada dunia, temptation. Dunia ini begitu menarik saudara bagi manusia, termasuk bagi banyak anak Tuhan. Dan tidak sedikit ini menjadi sesuatu sumber godaan yang akhirnya menggoncang iman kita. Apa kira-kira? Saya berikan beberapa contoh ya, kekayaan. Banyak orang mengejar kekayaan, harta benda sampai berlebih-lebihan dan itu membuat dia akhirnya mau berpindah agama. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, demi mengejar karir dan sebagainya. Nah disini tidak ada pemuda ya, pemuda biasanya berani meninggalkan Tuhan hanya untuk teman hidup. Imannya goncang karena teman hidup. Sama seperti Samson ya, Samson itu imannya goncang meninggalkan Tuhan. Menikahi perempuan Filistin hanya karena demi seorang wanita. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat dunia ini bisa menjadi sesuatu penggoda, penggoncang banyak iman daripada anak-anak Tuhan. Termasuk di dalam diri seorang yang bernama Demas. Saudara Demas ini adalah rekan pelayanan Paulus yang akhirnya justru meninggalkan pelayanannya. Karena dikatakan oleh Paulus, dia pergi meninggalkan aku karena Demas mencintai dunia ini. Dia lebih hatinya kepada dunia daripada hatinya kepada Tuhan. Dunia ini selalu memikat banyak hati manusia saudara, dengan segala apa yang ditawarkan. Maka jangan heran inilah juga pancingan iblis kepada Tuhan Yesus kan. Ayo sembahlah aku, nanti seluruh isi dunia ini akan kuberikan kepadamu. Kira-kira seperti itu saudara. Bagaimana iblis itu menggoda Tuhan Yesus? Salah satu cara yang dipakai adalah dengan kenikmatan daripada dunia ini. Jadi inilah yang bisa menggoncang faktor daripada iman anak Tuhan. Yang keenam adalah, nah ini yang kita mungkin kaget, adalah Allah sendiri. Allah bisa menggoncang iman anaknya sendiri. Kok bisa Pak? Bisa. Tetapi dengan motivasi yang berbeda dari semua yang tadi sudah saya jelaskan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab begitu banyak contoh. Bagaimana Allah itu menggoncang iman anaknya sendiri, tetapi bukan untuk dihancurkan saudara. Tetapi supaya iman itu bertumbuh. Di dalam kasus Abraham, kejadian 22 ayat kedua berkata seperti ini. Ambilah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Tuhan ini kayak main-main ya. Abraham itu dijanjikan anak, nunggu sekian lama lahirlah Ishak. Jadi Ishak itu sudah dibesarkan oleh Abraham. Kira-kira Ishak ini umur berapa saudara ketika mau dipersembahkan kepada Tuhan? Bukan masih bayi oe-oe-oe kini ya, Tuhan minta. Tidak loh. Ini sudah habis uang susu banyak ini saudara. Ishak itu kira-kira umur 20-an. Ya saudara, remaja pemuda lah kira-kira seperti itu. Sudah menghabiskan banyak uang ini. Cintanya Abraham kepada dia itu begitu melekat luar biasa. Sekarang Tuhan minta, apa enggak goncang imannya Abraham saudara? Kalau kita jadi Abraham kira-kira gimana? Kelihatannya gampang ya Abraham. Oh ya, kasihkan Tuhan. Oh tidak saudara. Saya yakin ini pergumulannya Abraham ini luar biasa beratnya. Ini saya yakin mengalami turbulensi iman yang dasyat di dalam hidupnya. Tuhan kamu memberikan Ishak, sekarang kamu yang meminta. Tapi untung Abraham dalam hal ini taat. Jadi Bapak-Ibu sekalian di dalam kehidupan kita berjalan dengan Tuhan. Kita tidak usah kaget. Kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Ini yang nomor tujuh ya. Merupakan kombinasi dari enam faktor di atas. Lihat kasusnya Ayub. Di dalam kasusnya Ayub, itu bukan serta-merta iblis murni saudara. Iblis itu minta izin kepada Allah untuk menggoncang imannya Ayub. Dan Tuhan izinkan. Tuhan tidak larang. Oh tidak boleh, iblis. Ayub ini anak kesayangan saya. Kamu tidak boleh otak-otak dia. Yang lain saja. Tidak. Oh silakan, kata Tuhan. Cuma jangan sentuh nyawanya. Itu milik saya. Jadi di dalam hidup kita mengiring Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Di sini terjadi satu misteri. Kita yakin Tuhan pun yang mengizinkan dan menetapkan COVID itu terjadi di dalam dunia ini. Bukan kebetulan. Dan melalui semua peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan iman kita ini. Tuhan ingin kita itu justru bertumbuh di dalam iman kita. Ayub ya setelah melewati masa kesulitan, masa goncangan iman yang dasyat. Dia mengatakan di dalam Ayub 23 ayat 10 saudara. Kalau Tuhan menguji aku, aku akan muncul seperti emas murni. Itulah manfaatnya Tuhan menggoncang iman kita. Nanti kita akan lihat beberapa hal yang penting. Jadi Bapak-Ibu sekalian, untuk apa sih Tuhan itu menggoncang iman kita? Baik melalui orang lain seperti Yusuf melalui saudara-saudaranya. Baik Tuhan langsung intervensi di dalam hidupnya seperti Abraham menyuruh mempersembahkan anaknya. Ataupun Tuhan bisa bahkan memakai iblis untuk menggoncang iman kita. Maka pertanyaannya, untuk apa Tuhan melakukan itu bagi kita? Nah Bapak-Ibu sekalian, kita harus berangkat dari satu asumsi. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, itu adalah sesuatu yang baik. Walaupun nampaknya sesuatu yang jahat, yang keliru, dan bahkan menyakitkan kita. Petrus memberikan peringatan kepada kita di dalam hal ini. Ya satu Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7, lalu kita melompat ayat 9. Petrus berkata seperti ini saudara. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu ini seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara ayat ini memberikan penghiburan kepada kita. Ketika Tuhan itu memberikan goncangan iman di dalam hidup kita, dia mengizinkan orang lain, iblis, atau peristiwa apapun menggoncang hidup kita. Dikatakan supaya ini membuktikan kemurnian imanmu. Karena mestinya anak Tuhan ketika melewati segala pergumulan-pergumulan hidup yang berat ini, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Tapi justru dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Dia akan semakin bertumbuh dan dia akan semakin mengenal Tuhan. Inilah cara Tuhan Bapak Ibu sekalian, bagaimana dia menggembeleng, mendidik, dan membentuk iman kita. Aneh ya, tapi inilah yang Alkitab katakan kepada kita. Jadi hidup anak Tuhan yang sejati, Alkitab justru mengatakan, tidak ada yang lancar Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang happy-happy terus, happy forever, itu tidak ada. Itu teologi yang bohong, teologi yang sukses, kemakmuran. Tidak ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang teolog Inggris yang bernama Martin Lloyd Jones mengatakan kalimat yang indah di dalam bukunya. Dia mengatakan, ketika kita mengalami goncangan iman, jangan kita berhenti di dalam tahap yang terrendah atau tahap yang lebih rendah, lower level. Jangan kita mengabaikan, atau jangan kita mengabaikan tahap yang paling rendah. Sebab itu lebih baik bagimu, kata Martin Lloyd Jones, kakimu itu berada di anak tangga yang paling rendah, daripada di tanah. Sebab, kalau kakimu itu sudah ada di anak tangga yang paling rendah, engkau pelan-pelan akan naik satu persatu, dan engkau akan mencapai puncaknya. Ngerti maksudnya saudara? Jadi Martin Lloyd Jones itu memakai satu bahasa kiasan ya. Di dalam pergumulan hidup, goncangan hidup yang kita hadapi ini, Jangan sampai kaki kita itu tidak menginjak tangga. Iman kita itu tidak berpijak kepada Tuhan. Minimal kaki kita itu nyantol di anak tangga terendah. Kalau kita kakinya sudah ada di tangga, anak tangga terendah, kita bisa naik pelan-pelan sampai kepada puncaknya. Artinya apa? Kita lolos, kita mencapai puncak daripada iman kita. Menghadapi dan melewati pergumulan hidup. Itu maksudnya saudara. Jadi sekecil apa imanmu, saya bahasakan ulang ya. Sekecil apa imanmu, kalau imanmu itu adalah iman sejati di dalam Tuhan, Jangan engkau remehkan. Meskipun saat ini engkau berada di anak tangga paling rendah, Tidak apa-apa. Tapi pelan-pelan engkau akan naik satu tangga, satu tangga sampai puncaknya. Itu maksudnya saudara. Jadi iman itu adalah sesuatu yang penting di dalam kita menghadapi perjalanan hidup kita. Di dalam perjalanan hidup yang penuh dengan turbulensi goncangan ini. Iman itu mestinya kalau sejati justru menjadi penolong bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah makna goncangan iman. Jadi kalau iman kita adalah iman sejati yang seperti minggu lalu telah kita pelajari, iman itu tidak akan pernah dihancurkan oleh pergumulan hidup. Justru melalui pergumulan hidup itu kita akan dimurnikan. Alkitab mengatakan selain Ayub 23 ayat 10, Roma 8 ayat ketiga juga mengatakan hal yang sama. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakankah, atau penganiayaankah, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kata Paulus. Luar biasa saudara. Saudara Paulus yang menuliskan ayat ini, dia bukan orang yang tidak mengalami pergumulan hidup. Paulus di dalam imannya, dia banyak sekali mengalami goncangan yang luar biasa. Dia niaya, dirampok, dan apa yang dia katakan ini adalah hal yang dia alami, kelaparan, ketelanjangan, dan sebagainya. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kata Paulus? Tidak ada. Dengan kata lain saudara, iman sejati tidak akan hancur hanya karena goncangan hidup. Justru iman sejati itu akan terus dimurnikan, seperti kata Ayub yang tadi saya katakan. Kalau Tuhan menguji aku, aku akan timbul atau muncul seperti emas murni. Jadi iman yang sejati, iman yang benar di hadapan Tuhan, itu justru akan menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kepada kita penguatan di dalam diri kita. Saudara sekalian, John Calvin, Bapak Reformator kembali mengatakan di dalam pemikirannya tentang pergumulan iman orang-orang percaya. Dia mengatakan saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kita menyangkali apapun yang dialami oleh orang percaya, mereka tidak akan fall away, mereka tidak akan terjatuh, mereka tidak akan terhilang dari jaminan yang mereka terima dari Tuhan. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita adalah orang percaya, kita memiliki iman sejati seperti yang minggu lalu telah kita bahas, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan pernah hancur lebur, kok bisa? Mengapa bisa demikian? Sebab, Alkitab mengatakan iman yang sejati, the true saving faith itu, itulah yang mempersatukan kita dengan Kristus. Ketika kita memiliki iman yang benar Bapak Ibu sekalian, iman itu mempersatukan kita dengan Kristus. Dan Kristus itulah yang akan menopang kita, menjaga kita, melewati perjalanan hidup yang penuh goncangan ini. Dulu kita masih sekolah minggu, ada satu ayat yang sering kita nyanyikan dari Masmur 37 ayat 23. Apa itu? Masih ingat? Nah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhanlah yang menopang tangan kita. Nah, ini ketika iman itu membawa kita dipersatukan dengan Kristus. Kristus itu seperti gembala yang menggendong dombah, melewati badai di dalam kehidupan. Dan inilah yang membedakan anak Tuhan sejati dengan orang-orang Kristen KTP palsu yang minggu lalu kita bahas. Begitu ada kesulitan goncangan iman datang, imannya hancur lebur Bapak Ibu sekalian. Karena itu bukan iman yang sejati. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan masuk ya. Peran iman di dalam menghadapi goncangan di dalam kehidupan. Iman ini pentingnya seperti apa sih? Iman yang benar itu akan memberikan kepada kita manfaat apa di dalam kita menghadapi goncangan-goncangan di dalam kehidupan. Ada beberapa hal yang akan saya bagikan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Iman yang sejati akan selalu memberikan pengharapan, hub, di dalam menghadapi badai kehidupan, goncangan kehidupan. Selalu melihat ada pengharapan. Inilah yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini seringkali dikutip ketika berbicara tentang iman. Kalau Bapak Ibu membaca seluruh Ibrani 11, ini kan bicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Sebutkan macam-macam, karena iman Abraham taat, karena iman Musa meninggalkan Mesir dan sebagainya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di situ, di bagian bawah dari tokoh-tokoh iman, Di sana juga dikatakan, karena iman mereka mau mati demi Kristus. Karena mereka melihat satu janji yang indah, yang sekalipun mereka sekarang belum lihat. Tapi karena iman, mereka melihatnya di depan mata. Jadi iman yang sejati itu akan memberikan pengharapan kepada anak-anak Tuhan. Kalau saya sakit tidak bisa sembuh Pak, harapannya apa? Apa kira-kira? Ada harapan tidak bagi anak Tuhan? Ada. Hidup yang kekal kan? Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kata Paulus? Kematian kah? Tidak. Saya selalu memberikan penghiburan kepada orang-orang yang sudah terminal ill, saudara. Sakit yang sudah mungkin tidak bisa sembuh secara medis. Mungkin Tuhan tidak menyembuhkan Bapak atau Ibu sekarang. Tapi Tuhan akan menyembuhkan di tempat yang lain. Di dalam kerajaannya, di dalam kekekalan. Tidak ada lagi sakit penyakit kan? Tidak ada lagi air mata kan? Betul kan? Nah itu ada satu prinsip yang harus kita ingat. Di dalam Kristus ada pengharapan. Kalaupun itu terburuk di dalam hidup kita, kematian. Tetap ada pengharapan hidup yang kekal. Gereja-gereja yang terus memborbardir mujijat kesembuhan. Hanya berpikir Tuhan menyembuhkan di dunia ini. Wah sembuh, sembuh, sembuh. Nanti juga mati kok. Untuk apa sembuh sekarang? Maka kita harus berpikir pengharapan yang kekal. 2 Korintus 4 ayat ke-17 sampai ke-18. Lihat Paulus bagaimana berespon di dalam goncangan. sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah yang kekal. Luar biasa saudara. Paulus di dalam menghadapi kesulitan pelayanan. Menghadapi turbulensi hidup yang dasyat luar biasa. Dia tetap bisa mengatakan ini. Penderitaan sekarang yang kealami ini enteng, ringan. Ini tidak ringan loh saudara. Berat ini. Tapi dia bisa melihat dan berkata ringan. Kenapa? Kan dia memiliki pengharapan di depan. Ketika dia melihat kemuliaan kekal yang menanti dia. Oh ini tidak ada apa-apanya. Enteng ini. Luar biasa ya. Itu semua karena iman yang benar. Jadi iman yang benar, iman yang sejati itu akan selalu memberikan pengharapan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam masa-masa yang sulit di dalam kehidupan anak-anaknya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Iman yang sejati itu memiliki sesuatu fungsi yaitu memberikan kepada kita ketaatan untuk melewati goncangan tersebut. Nah ini. Iman bukan hanya memberikan pengharapan. Iman itu membuat kita rela dan taat melewati goncangan tersebut. Ini iman yang benar. Bapak Ibu sekalian lihat hidup Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 42. Satu doa yang luar biasa sekali. Ini salah satu doa terindah di dalam Alkitab menurut saya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Luar biasa saudara. Bisa enggak kita berdoa seperti ini saudara ketika kita menghadapi kesulitan. Tidak ada orang yang mau kesulitan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada orang yang mau mengalami problem of evil di dalam hidupnya. Betul kan? Tapi kalau itu harus terjadi di dalam hidup kita. Bisa enggak kita berdoa seperti Tuhan Yesus? I will be done. Kehendakmu yang jadi. Luar biasa. Iman yang benar itu akan menuntun kita. Memberikan kepada kita ketaatan. Aku mau melewati goncangan ini Tuhan. Aku mau melewati salib ini Tuhan. Saudara-saudara, di dalam hidupnya Maria, Bunda Tuhan Yesus, dia juga pernah mengalami hal yang enggak gampang. Tapi imannya itulah yang membuat dia taat Bapak Ibu sekalian. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apa gampang Maria ngomong seperti ini? Iya kalau zaman sekarang ya, ini gampang. Orang bisa hamil di luar nikah, wah enggak masalah, sudah gaya hidup sekarang Pak, ini budaya kita enggak masalah. Tapi zaman itu saudara, ini bukan hal yang gampang loh. Siapa ini papanya ini yang menghamili Maria? Enggak jelas. Yusuf juga angkat tangan, bukan saya, saya mau ceraikan Maria saja. Loh ini resikonya awal loh saudara, dia bisa mati dirajam ini. Seorang pejina. Enggak gampang Maria, tapi Maria di dalam imannya memiliki kerelaan ketaatan, Jadilah seperti perkataanmu itu. Iman yang benar itu akan membawa kita memiliki ketaatan kepada kehendak Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, iman itu penting di dalam hidup anak-anak Tuhan. Tentunya iman sejati ya, karena iman itu akan memberikan rasa tenang di dalam diri kita ketika kita mengalami goncangan di dalam kehidupan. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, mengalami problem of evil, Tuhan tidak melarang kita menangis saudara. Wadah pendeta ngomong, jangan nangis, nangis tanda tak beriman. Siapa ngomong nangis tanda tak beriman? Tuhan Yesus pun ketika mendengarlah seharus mati, dia nangis saudara. Bersedih silahkan, berduka cita boleh, susah oke, itu manusiawi saudara. Tetapi iman yang sejati di dalam hidup anak Tuhan, memberikan rasa tenang kepada kita melewati badai kehidupan. Bukan berarti tidak boleh sedih ya, tapi melewatinya dengan rasa tenang. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Bapak-Ibu sekalian, menjadi Daniel itu tidak gampang. Jadi dia dibawa dari Israel ke pembuangan Babel, masih masa muda, kira-kira yang masih remaja, pemuda saudara. Dia harus hidup di dalam lingkungan yang kafir, yang tidak mengenal Allah. Dia bekerja sebagai PNS, pegawai negeri Babel pada waktu itu. Perhatikan, Daniel 6 ayat ke 10. Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji alanya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat ini muncul setelah Raja Nebuchadnezzar itu mengeluarkan titah. Siapa yang tidak menyembah saya harus dimatikan. Siapa yang tidak takut saudara, kalau mendengar berita seperti itu. Tetapi Daniel hatinya tetap tenang. Dia tetap melakukan dan berlutut berdoa seperti kebiasaannya. Ancaman Raja, titah Raja tidak menggoncangkan imannya. Jadi saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Iman yang sejati akan memberikan rasa tenang di dalam hidup anak-anak Tuhan. Untuk melewati goncangan imannya. Yang keempat, Bapak-Ibu sekalian. Iman yang sejati akan memberikan kepada kita rasa penolong, menolong kita untuk memahami rencana Allah. Walaupun itu terbatas. Iman yang benar akan menolong kita memiliki kepekaan melihat rencana Allah di dalam hidup kita. Meskipun seringkali itu hanya terbatas. Kalian tak mungkin mengerti rencana Allah yang sesungguhnya. Siapa orang yang bisa melihat seperti ini? Dia adalah Yusuf. Saudara di dalam akhir perjalanan hidup Yusuf ya. Kejadian 50 ayat 20 dikatakan. Setelah berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia membuka identitasnya sebagai, aku ini Yusuf saudaramu yang kamu jual dulu. Dia mengatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat saudara. Yusuf di dalam ketidakmengertiannya, setelah dia menjadi pejabat di Mesir, orang kedua di Mesir, dia pelan-pelan mulai mengerti, kenapa kok Tuhan mengizinkan aku mengalami hal yang demikian menyakitkan. Dibuang, dijual, dipenjara, divitah, masa depannya hancur, berantakan saudara. Pada sampai titik itu, Yusuf baru mengerti, oh Tuhan punya rencana di dalam hidupku, supaya melalui semuanya ini, aku bisa memelihara bangsa yang besar. Iman yang benar itu akan memenuntun kita, memiliki kepekaan. Selain kita taat kepada Tuhan, kita juga sedikit mengerti kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Jadi inilah fungsi iman bagi kita orang percaya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, O.R.C. Sproul mengatakan satu kalimat menarik. Bagi mereka yang mengerti kedaulatan Allah, mereka akan memiliki sukacita di dalam diri mereka, meskipun di tengah-tengah penderitaan. Wah, enggak gampang ya. Suatu sukacita yang terefleksi di dalam muka mereka. Sebab mereka melihat bahwa penderitaan mereka itu terjadi, bukan tanpa tujuan. Ini kalimat yang menarik. Orang yang memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, dikatakan dia akan memiliki sukacita, meskipun di tengah-tengah penderitaan. Sebab dia tahu, penderitaan yang Tuhan izinkan, bukannya tanpa tujuan di dalam hidupnya dia. Tuhan pasti ada maksud. Tuhan ada tujuan. Dan ini membutuhkan iman yang kuat untuk kita melihat kehendak Tuhan di dalam diri kita. Saudara sekalian yang kelima, iman yang sejati itu akan memberikan kemenangan bagi kita melewati goncangan hidup. Memberikan kemenangan akhir, menuntun menyertai kita, sampai garis finish, iman kita tidak akan hancur. Satu, Yohanes 5 ayat yang keempat, ayat yang indah. Sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Lihat saudara, inilah kedahsyatan iman yang sejati. Bukan minta mujijat terjadi. Kalau tidak mujijat terjadi, berarti imannya kurang besar. Bukan. Justru iman yang besar, iman yang benar, adalah iman yang mau taat, melewati goncangan kehidupan. Karena dia tahu, iman itu yang akan juga menuntun dia, memberikan kemenangan sampai akhirnya. Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, karena iman inilah, Yusuf tidak jatuh di dalam dosa. Ketika dia menjadi orang kedua di Mesir, semua boleh jadi miliknya dia. Cuma satu yang dia tidak boleh sentuh. Apa itu? Istrinya Potiphar. Kejadian 39 ayat 9 bagian B mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, dan berbuat dosa terhadap Allah. Luar biasa. Apa yang menuntun Yusuf, sehingga dia memperoleh kemenangan, melewati goncangan hidup ini. Kalau dia melakukan itu, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kok. Tapi dia menolak, dan dia mengatakan, ini dosa yang besar, kejahatan yang besar di mata Tuhan. Imannya yang memberi kemenangan, dari pencobaan dunia. Bapak-Ibu sekalian, John Calvin kembali, banyak dikutip pada malam hari ini, sebab di dalam bukunya, dia banyak menulis tentang iman ini. Dia mengatakan, tujuan daripada, atau akhir daripada konflik, atau goncangan iman ini, akan selalu seperti ini, kata Calvin. bahwa iman itu pada akhirnya akan menang, melewati atau mengatasi semua kesulitan-kesulitan, yang mengepung, dan yang membahayakan iman orang tersebut. Jadi akhir dari perjalanan hidup orang percaya, yang sungguh-sungguh hidupnya, mau bergantung kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mau setia kepada Tuhan, imannya itu akan memberikan kemenangan, melewati dan mengatasi, semua goncangan di dalam hidupnya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, inilah fungsi iman, yang dikatakan, di dalam beberapa bagian dari firman Tuhan. Jadi iman yang sejati itu, adalah bagian, perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya, untuk melewati kehidupan yang berbahaya ini, Bapak-Ibu sekalian. Tuhan itu baik, kita ini diutus seperti domba di tengah serigala, dunia yang penuh kejahatan, penuh dosa, penuh goncangan, dan Tuhan memberikan kepada kita perlengkapan, yaitu adalah iman, untuk menyertai kita. Nah saya sebelum masuk ke dalam sesi kedua, saya akan memberikan beberapa hal, yang nanti akan saya gali lebih dalam, di pertemuan keempat. Apa sih rahasianya iman yang berkemenangan? Kalau iman itu iman yang begitu penting, bagi kita anak-anak Tuhan, apa rahasianya, supaya saya memiliki iman yang seperti itu? Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan, yang pertama Bapak-Ibu sekalian, iman yang berkemenangan, adalah iman yang selalu melekat kepada firman Allah. Nah ini ya, jadi iman yang berkemenangan itu, tidak mungkin bisa tiba-tiba menjadi iman yang kuat, kalau kita sendiri tidak dekat dengan firman Allah. Ephesus 6 ayat 16 mengatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, ini gambaran tentang perang saudara, perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tapi lihat di dalam ayat ke-17nya, Paulus mengatakan, dan terimalah ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah dan iman, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya mau memiliki iman yang kuat, yang tahan goncang, yang unbreakable. Tapi kita tidak suka firman Bapak-Ibu sekalian, tidak suka baca firman, tidak suka belajar firman, tidak suka bergaul dengan firman Tuhan, tidak bisa. Iman kita itu menjadi iman yang lemah. Karena Calvin mengatakan, lihat di dalam kalimat yang akan kita baca ini, bahwa untuk mengatasi serangan, iman ini harus mempersenjatai dirinya, dan memperkuat dirinya dengan the word of the Lord, firman Allah. Firman itu membutuhkan, iman itu membutuhkan firman, seperti buah atau tanaman, akar yang hidup dari sebuah pohon, membutuhkan air di dalam hidupnya. Ini. Jadi inilah rahasia pertama, bagaimana saya bisa memiliki iman yang berkemenangan, yaitu iman itu harus terus-menerus diberimakan, di-support dengan firman Allah di dalam hidup kita. yang kedua, bagaimana saya bisa memiliki iman yang berkemenangan di dalam hidup saya. Saudara sekalian, iman yang sejati itu melekat kepada firman yang tertulis, dan iman yang sejati itu juga selalu berrelasi dengan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. di dalam Yohanes 5 ayat kelima belas, Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia dapat berbuat banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah poin kedua, bagaimana saya bisa memiliki iman yang berkemenangan, iman yang kuat, yang bisa menyertai saya di dalam segala perjalanan hidup saya, yaitu bergaul erat dengan Kristus. Siapa Kristus bagi kita? Jangan nanya Kristus sekali lagi ya, dicari kalau kita lagi sakit, berdoa, minta kesembuhan, kalau ada masalah, baru berdoa cari Tuhan Yesus, kalau tokonya lancar, Tuhan Yesus lupa. Tidak, setiap saat, bergaul dengan Kristus, karena Kristus ngomong, di luar aku, kamu tidak punya kekuatan apa-apa, kamu tidak bisa berbuah hidupmu. Dan terakhir ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa memiliki iman yang berkemenangan, Tuhan Yesus memberikan nasihat, berjaga-jagalah. Bapak Ibu sekalian, di dalam peristiwa di Taman Eden, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dia datang kembali dan mendapati ketikanya sedang tidur, dan berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam saja? Iman yang berkemenangan, Bapak Ibu sekalian, Iman yang benar, adalah iman yang terus alert, waspada. Iman yang pekah, dengan segala situasi yang terjadi di sekitarnya. Seperti Yusuf tadi loh, dia tahu dia di dalam bahaya, Bapak Ibu sekalian, ini istri Potifanis yang menggoda dia, dia langsung menyetop. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan dosa dan kejahatan besar di hadapan Tuhan? Harus alert, harus waspada, harus pekah, yaitu berjaga-jaga. Ini iman yang hidup. Oke, ini materi yang bisa saya bagikan kepada kita pada malam hari ini, di dalam faith on trial, iman di dalam goncangan hidup. Mengikuti malam hari ini, maupun yang di rumah, seperti yang tadi sudah diberitahukan, bahwa hari ini kita ada sedikit perbedaan ya Pak ya. Itu karena begitu sayangnya para penata layan SBS ini, kepada kita semua, sehingga dibuatkan acara ini supaya kita tidak jenuh gitu ya. jadi ada di sini saya diberikan privilege untuk bertanya, mungkin bertanya yang lebih lagi, atau bisa juga nanti membantu yang akan ditanyakan. Selamat malam Pak. Malam, malam. Terima kasih tadi penjelasannya sudah sangat-sangat menguatkan Pak. Mungkin di awal ini saya akan menyingkat sedikit ya Pak ya. Ya silahkan. Jadi dari yang sesi awal minggu lalu, ketika kita diingatkan, apa sih iman sejati itu. Jadi iman sejati itu bukan hanya sekedar iman yang historical, yang kemudian hanya percaya mujizat, dan juga bukan yang temporary, bukan yang hanya sementara, tetapi yang iman yang percaya pada kekekalan. Nah malam hari ini tadi kita juga sudah di begitu banyak mendapatkan masukan ya, bahwa memang hidup ini adalah perjalanan yang membahayakan gitu. Jadi seringkali Pak selama ini ketika menjalani hidup ini ya, saya kadang-kadang bertanya, kenapa Tuhan kok saya harus menjalani semua ini ya? dan itu pasti semua orang ternyata mengalaminya ya Pak ya. Iya betul, betul. Jadi meskipun justru itu bahkan kadang tadi salah satunya, tadi penyebabnya bahkan Allah sendiri mengizinkan semuanya itu terjadi ya Pak ya. Nah tadi ada tujuh ya faktor dari diri sendiri, kemudian dari iblis atau setan, dari realita hidup kita, dari orang lain, kemudian dari godaan dunia, dan salah satunya tadi dari Allah sendiri, juga kombinasi dari enam faktor yang di atas ya Pak ya. Iya betul. Dan kemudian apa sih tujuannya, atau maknanya iman kita itu digoncang, yaitu justru untuk semakin memperkuat kita. Nah terus kemudian tadi ada juga tambahan yaitu iman dalam goncangan itu justru akan memberikan semakin memberikan pengharapan, memberikan kita ketaatan yang lebih ketika mengalaminya, dan kemudian juga memberikan rasa tenang dan juga memahami rencana Allah ya Pak ya dalam hidup ini. Nah sekarang gini Pak setelah mendengarkan semuanya itu, yang jadi pertanyaan dalam diri saya adalah kira-kira masing-masing kita ini ya bagaimana caranya kita ini mengukur. Nah sebenarnya iman saya ini apakah sudah termasuk iman yang sejati ya? Atau masih termasuk seperti yang kemarin itu, iman yang sekedar ini gitu bagaimana Pak? Adakah caranya tolok ukur? Ya pertanyaan ini pertanyaan yang baik ya, tapi mestinya nanti akan saya jelaskan di pertemuan keempat, yaitu bagaimana iman yang sejati itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup orang percaya. Tetapi paling tidak ada beberapa tanda-tanda iman sejati itu di dalam diri orang percaya. Salah satunya adalah iman itu adalah iman yang betul-betul kita itu mau mengasihi Tuhan di dalam hidup kita, itu nyata. ya jadi hati kita itu betul-betul ingin menyenangkan Tuhan, betul-betul ingin hidup di dalam ketaatan, itu harus ada di dalam diri kita. Paling tidak itu ya, kita harus punya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada enggak gitu, jadi itu satu keinginan bukan untuk dibuat-buat. Kalau kita misalkan contoh paling gampang, hari minggu beribadah, ada enggak kita itu kerinduan? Sabtu malamnya nih, wah besok aku mau beribadah ketemu Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman. Ada enggak? Atau kita itu datang ke gereja ibadah dengan satu keterpaksaan, wah besok ke gereja lagi, pelayanan lagi, bangun pagi-pagi lagi. Nah ya, kalau iman yang benar itu mestinya tidak ada seperti itu. Jadi dia ingin selalu dekat dengan Tuhan, ingin selalu hidup taat kepada Tuhan. Nah itu salah satu tandanya. Tanda lain adalah iman yang sejati itu, pasti akan ingin hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia membenci dosa, membenci kejahatan. Ingin jauh dari kejahatan, dari dosa. Walaupun selama kita hidup dalam dunia ini, tidak mungkin kita itu bisa bebas 100% dari dosa. Tapi itu harus ada di dalam diri kita. Saya ingin hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah itu tanda-tanda beberapa yang menyertai iman yang sejati. Meskipun saat menjalannya tidak menutup kemungkinan, kita kadang terjatuh. Oh ya pasti, tidak ada kerohanian orang itu nanjak terus itu tidak ada. Petrus itu juga pernah jatuh mengkhianati Tuhan Yesus. Daud juga pernah jatuh. Tapi firman Tuhan tadi Masmur 37 mengatakan, sekalipun ia jatuh, ia tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan yang menopang. Nah ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang imannya palsu. Tangan Tuhan itulah yang menopang kita. Karena kita dalam Kristus, kita tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak selama-lamanya. Jadi kita sebaiknya setiap saat itu mengevaluasi diri ya Pak. Betul. Jadi ya itu tadi ya, dekat dengan Tuhan, iman yang sejati tidak bisa dilepaskan dengan relasi kita dengan Kristus, dengan firman. Berarti itu ya mestinya harus setiap hari kita itu menyediakan waktu untuk dekat dengan Tuhan. Berdoa, merenungkan firman, dan sebagainya. Paling tidak ada seperti itu. Terus ini Pak, kan kadang ada seperti ini. Ketika seseorang menghadapi masalah, misalkan sakit penyakit lah contohnya. Ada orang itu yang karena dalam tanda kutip katanya itu begitu beriman, sehingga saya tidak perlu ke dokter. Saya yakin Tuhan itu akan menyembuhkan saya. Itu bagaimana sebenarnya Pak menjelaskan? Ya, menurut saya justru itu iman yang salah ya. Bukan iman yang besar, tapi justru iman yang salah. Karena Tuhan itu bisa menyembuhkan kita dengan berbagai cara. Dia bisa melakukan mujijat? Bisa. Kita tidak menyangkali mujijat ya saudara. Tapi kan Tuhan menyembuhkan itu bukan dengan cara mujijat melulu kan. Dia bisa pakai dokter, yang dia pakai untuk membawa kesembuhan bagi kita. Bisa. Jadi kita tidak boleh menutup. Tuhan, pokoknya saya mau sembuh dengan cara mujijat. Itu kita ini yang ngatur Tuhan. Kan Tuhan bisa pakai segala macam. Alkitab, sarana, obat, dokter, ataupun segala hal yang kita bisa pakai. Tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Seperti itu. Caranya? Maksudnya caranya apa? Caranya supaya kita tahu kapan ya ini saya harusnya ke dokter atau enggak gitu Pak. Oh ya, itu adalah menurut hikmat kita sendiri. Jadi Tuhan kan memberikan kepada kita hikmat, wisdom, akal budi untuk bisa menentukan kapan kita ke dokter atau tidak. Kalau misalkan saudara cuma batuk pilak ya. Nah saudara apakah harus ke dokter ya? Terserah saudara. Kalau saudara di rumah ada obat yang manjur, minum sembuh ya enggak usah ke dokter kan lebih baik mengirit. Tapi kalau sudah sakitnya itu sesuatu yang parah. Misalkan serangan jantung. Wah, sudah serangan jantung enggak mau ke dokter. Saya beriman, saya beriman. Nah itu menurut saya ya justru tidak wise ya. Tidak bijaksana di dalam hal seperti itu. Dan itulah gunanya kita harus selalu dekat ya Pak ya dengan Tuhan. Di situ hikmat Tuhan itu yang menghubungkan kita. Berdekat dengan Tuhan dan juga sekali lagi seperti minggu lalu sudah saya jelaskan, beriman itu bukan berarti kita membuang akal budi kita loh saudara ya. Jadi jangan pikir oh semakin besar iman berarti saya tidak butuh akal budi, keliru. Akal budi dan iman itu berjalan berbarengan gitu. Tuhan berikan kita hikmat untuk membuat keputusan yang terbaik gitu. Sebelum saya lanjut lagi mungkin kalau lupa bisa diberikan sudah ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lewat tulisan atau mau langsung boleh ya. Ya boleh, cuman gini Pak saya masih ada satu lagi. Jadi kalau tadi berkaitan dengan sakit penyakit, mungkin ini yang berkaitan dengan pekerjaan misalkan. Ajaran dunia ini kan berbeda dengan ajaran iman kita, firman Tuhan ya Pak ya. Kalau dunia ini selalu menuntut terus-terus gitu ya. Jadi kadang kita rancu, apakah ini ambisi pribadi ataukah memang karena saya beriman, saya harus mencapai suatu level itu baru dikatakan kalau ini kadang-kadang itu rancu gitu Pak. Itu kira-kira gimana cara? Ya saudara sekalian di dalam banyak dimensi kehidupan kita ya. Tuhan itu tidak melarang kita untuk berhenti di dalam satu titik. Misalnya, kita sudah sekolah SMA, lalu kita mau kuliah, oh ini ambisi atau tidak? Ya menurut saya, ya saudara mau ambisi ambil S1, S2, S3 ya silakan saja gitu loh. Itu bukan hal yang bersalah, bukan hal yang mesti, oh kalau sekolah tinggi-tinggi berarti kita ambisi duniawi, berdosa. Enggak saudara ya. Hamba Tuhan juga sekolah-sekolah sampai S3 dan sebagainya juga tidak apa-apa. Demikian juga kita di dalam berkarir. Boleh-boleh enggak kita berkarir untuk naik jabatan dan sebagainya. Silakan, tidak masalah. Tetapi adalah ambisi itu menurut saya adalah harus ambisi yang dikuduskan oleh Tuhan. Nah ini yang membedakan kita dengan orang dunia. Apa artinya ambisi itu dikuduskan oleh Tuhan? Ya kita itu menyerahkan ambisi kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, saya mau membuka toko, cabang atau apa. Kalau Tuhan izinkan, saya mau pindah kerja karena di kerjaan yang baru saya diberikan jabatan yang lebih baik. Tidak apa-apa saudara, tidak masalah. Tapi ingat itu tadi yang katakan ambisi itu dikuduskan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kalau ini kehendakmu Tuhan, jadilah. Tapi kalau seumpama Tuhan menutup jalan, itu tadi iman yang benar. Belajar taat saudara. Bukan ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Katanya Tuhan sayang sama saya. Ini kok tidak boleh gitu, kok ditutup pintunya, tidak bisa, karir saya maju. Nah itu iman yang kekanak-kanaan. Itu yang pertama. Jadi iman ambisi itu harus dikuduskan. Kedua artinya, iman atau ambisi itu dikuduskan artinya ketika kita memiliki satu keinginan. Apapun itu, mau studi, mau pekerjaan atau jabatan dan sebagainya. Nah ketika ambisi itu dikuduskan, orang yang memiliki iman yang benar akan selalu berpikir. Semua ini aku persembahkan untuk Tuhan. Nah ini, bukan untuk saya. Untuk apa saya dianggap jadi manajer? Untuk apa saya dianggap jadi direktur misalkan? Untuk apa saya sekolah tinggi-tinggi? Jangan pikir semua untuk saya, semua untuk saya. Nah orang yang memiliki iman yang benar, cara berpikir yang benar, semua harus bersembahkan untuk Tuhan. Supaya saya ketika menjadi direktur, menjadi manajer yang di posisi tinggi seperti Yusuf, hidup saya bisa memuliakan Tuhan. Melalui apa yang saya lakukan, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Saya menjadi pemimpin yang baik dan seterusnya. Nah itu, itu yang harus ada di dalam diri kita. Terima kasih. Apa, mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk? Atau mau langsung? Boleh, silakan. Cek, 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 cek. Ini ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana bila iman itu dihadapkan dengan rasio, mana yang kita dahulukan? Oh ya, mana yang didahulukan? Mestinya adalah menurut saya berjalan berbarengan. Dalam arti, kita boleh beriman dulu, tetapi iman itu tidak membuang akal budi kita. Jadi di dalam prinsip daripada Bapak Gereja Agustinus itu ada satu semboyan, faith seeking understanding. Iman itu menuntut pengertian. Jadi iman itu bukan membabi buta, iman itu menuntut pengertian. Oke, saya beriman kepada Tuhan, tapi bukan berarti iman itu iman yang blind, buta. Tetapi iman itu menuntut pemahaman melalui akal budi, barangkali ada hal-hal di dalam diri saya, di dalam iman saya yang harus dikoreksi, dibetulkan melalui pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, melalui akal budi saya. Jadi menurut saya mana-mana yang dulu atau tidak, saya lebih setuju mengatakan ya berbarengan itu. Tuhan bisa memakai akal budi kita dan selalu memakai akal budi kita untuk kita mengerti firmannya, untuk kita bertumbuh di dalam iman kita. Dan yang pasti ketika, misalkan sampai terjadi kegagalan pun kita tahu bahwa Tuhan izinkan semuanya itu pasti juga ada maksudnya ya Pak? Pasti ya, pasti, betul. Iman itu sangat memberikan. Iya, masih ada yang mau ditanyakan? Ini ada. Iya, pakai mic supaya didengar yang lain. Silakan. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya Pak, begini, ini pengalaman pribadi saya. Dulu ketika saya masih muda, masih waktu itu saya kuliah ya Pak ya, dan saya ikut dalam satu persekutuan di universitas. Saya mengalami begini Pak, saya itu mempunyai hati yang rindu, kepingin datang dalam persekutuan itu. Lalu kalau minggu itu juga rasanya mengebu-gebu kalau keinginan untuk datang ke gereja, untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak tadi kan bilang, salah satu tolok ukur iman sejati itu mempunyai hati yang ingin rindu ke gereja, menyenangkan hati Tuhan. Tapi terus terang pada waktu itu, pada saat saya datang ke gereja atau ikut persekutuan itu hati saya menghubung-gebu. Tapi setelah pulangnya, saya menghadapi persoalan-persoalan itu kembali hati ini rasanya sumpah lagi. Jadi rasanya keinginan itu naik turun. Itu kan emosi saya. Berarti apakah iman saya itu gimana Pak? Berbeda dengan sekarang Pak? Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang justru keinginannya menghubung-gebu itu enggak ada. Misalnya keinginan, oh saya mau ini besok hari minggu, saya siap-siap mulai Sabtu ini menyiapkan diri untuk besok minggu. Enggak ada seperti itu. Cuma sekarang ini dalam mendengarkan firman, itu saya lebih banyak mengerti, jadi bukan hanya dengan perasaan, tapi juga dengan akal budi. Dan itu membuat saya, saya merasa ya saya mendapat sesuatu juga. Apakah menurut Bapak ini iman sejati atau bukan? Ya tentunya begini ya, tidak sesimpel yang tadi saya katakan, itu cuma satu tanda. Salah satu tanda iman yang sejati. Jadi gini Bapak-Ibu sekalian, iman kita sekalipun itu adalah iman yang sejati, iman yang benar. Selama kita hidup di dalam dunia ini, iman yang sejati itu tidak pernah akan sempurna. Itu harus kita ingat. Kita ini tetap orang yang berdosa, tetap hidup di dalam daging, tetap punya kelemahan. Jadi ada kalanya iman itu up and down, itu sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Ini yang tadi kita pelajari hari ini, goncangan-goncangan hidup itu bisa membuat turbulensi. Goncangan luar biasa ya di dalam hidup ini. Itu tidak bisa terhindarkan dan itu sesuatu yang lumrah terjadi. Tetapi iman yang benar itu mestinya tidak akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Tidak akan membuat kita pindah keyakinan misalnya ya. Tetapi iman yang benar itu justrulah yang akan menyertai kita, menopang kita. Yaitu tadi yang poin-poin kita pelajari. Dia memberikan pengharapan, dia memberikan ketenangan, dia memberikan ketaatan bagi kita untuk melewati masa-masa sulit itu. Jadi kalau ibu sekarang tidak menggebu-gebu. Maksud saya menggebu-gebu itu bukan berarti, wah Sabtu malam, wah ekstasi. Begitu bukan ya, tapi sesuatu yang memang dipersiapkan. Paling tidak itu kita ada kerinduan. Oh besok saya akan beribadah, ketemu Tuhan, mendengarkan firman. Besok firman Tuhan mau ngomong apa ya, menegur saya apa ya, mengingatkan saya apa ya. Nah itu paling tidak itu harus ada antusias, kerinduan di dalam diri kita. Itu salah satu tandanya seperti itu. Terima kasih Pak. Satu lagi boleh Pak? Boleh, boleh silakan enggak apa-apa. Tadi kan dikatakan iman sejati itu memberikan pengharapan. Maksudnya pengharapan di sini nih, kalau saya tangkap itu selalu dikatakan dengan hidup kekal. Tidak, ya tidak. Itu cuma salah satunya. Jadi iman itu memberikan pengharapan kepada kita itu adalah membuat kita tidak berputus asa di dalam melewati goncangan-goncangan kehidupan itu. Jadi harapan itulah yang membuat seseorang tidak berputus asa, betul kan? Nah itu harapan, hope namanya. Sehingga di dalam pergumulan hidup, goncangan-goncangan di dalam kehidupan ini, kita tetap memiliki satu keyakinan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ada satu harapan di depan. Entah itu rencana Tuhan apa di dalam hidup kita atau apapun. Nah hidup kekal itu cuma salah satu contoh. Di dalam kasus yang terburuk sekalipun, ketika harus menghadapi kematian, masih adakah pengharapan? Ada hidup yang kekal. Mungkin kalau itu dikaitkan dengan ini Pak, kebiasaan satu, entah itu kebiasaan atau apa di negara lain itu yang banyak orang ketika mengalami ini bunuh diri. Sedangkan kalau ketika kita beriman itu kita tahu bahwa ada satu pribadi yang mengendalikan semuanya ini. Dan itu mengasihi kita, itu sangat menguatkan. Iya, betul sekali. Jadi saudara inilah fakta kehidupan ya, tadi Bu Olivia mengatakan di negara Jepang, Korea itu tingkat bunuh dirinya luar biasa. Sampai ada satu hutan khusus di Jepang, saya lupa namanya. Itu hutan khusus untuk bunuh diri, saudara. Di hutan itu kalau saya pergi, saya menemukan banyak peninggalan-peninggalannya orang yang bunuh diri di situ. Sampai seperti itu. Jadi tanpa Kristus, manusia ini hidup begitu mengerikan ya, bahaya ya. Tekanan hidup, goncangan hidup bisa membuat seseorang akhirnya bunuh diri. Tidak ada harapan kan, tidak ada kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Silahkan kalau ada yang lain yang mau bertanya. Itu Pak Citro, silahkan. Saya ingin menanyakan tuh begini Pak, kan kalau kita ada suatu ide atau suatu, ya nemu ide gitu ya, terus kan kita, Biasanya kan ada dua, ada dua sisi sih. Satu itu mungkin kita merencanakan dengan sangat detail, terus yang kedua itu sisi yang satu lagi ya, pokoknya kita jalan dulu aja. Nah biasanya kan gitu, nah itu maksud saya posisi, kita tuh ada posisi iman sama akal budi kita itu seperti apa Pak? Ya, yang mana gitu ya, dari dua sisi itu. Dari dua sisi itu lebih kemana. Saudara Tuhan tidak melarang kita untuk berencana ya, justru Tuhan ngomong, yang minggu lalu saya juga jadikan contoh ya, ada orang yang bangun rumah kekurangan duit itu, lalu Tuhan kan saya bacakan ayat ke dia, kamu tidak pernah baca ayat, Tuhan sendiri ngomong, siapa berperang tidak menghitung-hitung pasukannya, ya, siapa membangun rumah tidak menghitung-hitung anggarannya. Dan di dalam Yaakobus juga sama, Jangan kamu berencana ya, pergi ke kota ini, ke kota itu, tanpa menyertakan Tuhan di dalam rencanamu. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak melarang kita untuk membuat rencana Pak. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, bagaimana ketika bangsa Israel berperang, kadang-kadang Tuhan juga memberikan ide atau menyuruh Joshua, menyuruh Musa untuk mengatur strategi perang, rencana. Jadi itu menurut saya bukan sesuatu yang salah, tapi harus. Ingat ya, minggu lalu saya berikan contoh itu nyata loh saudara. Gak usah dihitung anggarannya, kalau kamu hitung kamu tidak beriman. Ya itu kejadiannya, jadinya seperti itu, hancur berantakan. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita hikmat akal budi, supaya kita pakai bersama-sama dengan iman untuk membuat rencana, planning. Entah bisnis kita, masa depan kita, apapun, silakan tidak masalah. Jadi iman yang benar itu tidak anti dengan rencana, tidak anti dengan akal budi. Justru menurut saya harus berencana. Maksud saya itu, kalau dia sudah merencanakan dengan detail gitu kan, sudah tahu ini, hasilnya akan dia capai itu ini. Nah terus berarti kan, ya memang sudah karena dia siap, dia bisa, dia mampu, makanya akan tercapai. Jadi kan seolah-olah ini imannya dia kok kayaknya tidak ada gitu Pak. Oh ya, yaitu semua tergantung orangnya. Jadi gini memang hidup ini kadang-kadang tidak bisa kita berikan rumus. Semua setelah kita planning sampai mendetil, wah detil-detil, Tuhan bisa rubah sekejap mata, berantakan loh rencana kita. Bisa ya. Nah itu tidak tertutup kemungkinan. Jadi orang yang memiliki iman yang benar, dia berencana, dia menyertakan Tuhan. Kalaupun rencananya itu berjalan dengan baik dan dia berhasil, sekali lagi dia tahu itu semua karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Mestinya orang seperti ini harus juga mengingat apa yang dia lakukan harus dipersembahkan ini untuk Tuhan. Itu lebih baik di situ. Jadi menurut saya kembali ke orangnya. Orang yang tidak mengenal Tuhan bisa berencana. Campik mendetil, bagus rencannya. Bisa berhasil, bisa. Di dalam anugerah umum Tuhan. Orang di dalam Tuhan bisa berencana, juga boleh. Bisa berhasil, bisa. Tapi dia melihat ini tetap di dalam kedaulatan dan anugerah Tuhan. Nah itu yang harus kita ada di dalam diri kita. Bedanya enggak jatuh ke dalam kesombongan. Ya. Seperti Titanic gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tetap ada satu unsur iman yang menyertai apa yang kita lakukan. Kalaupun sampai apa yang kita rencanakan ini, ternyata Tuhan tidak menyetujui. Tuhan menggagalkan, Tuhan menutup pintu. Ya kita belajar untuk tetap taat. Itu yang penting. Yang penting kita sudah menyelesaikan tugas kita dengan bertanggung jawab. Dengan memplanning semua, eh ternyata Tuhan batalkan. Ya sudah, enggak masalah. Dan itu tadi juga termasuk salah satu faktor yang bisa mengguncang iman kita kan. Iya. Keberhasilan ya. Ya. Suksesan itu juga salah satu faktor. Ya, satu lagi Pak. Silakan. Kan minggu lalu ada dijelaskan, disinggung tentang penjahat yang disebelahnya Tuhan Yesus waktu disalib. Iya. Itu kan yang satu kan Tuhan bilang hari ini juga kamu bersama aku di Taman Firdaus. Nah saya, iman seperti itu maksudnya itu dia beriman besar. Apa maksudnya? Iman itu memang ada yang besar, ada yang kecil? Atau hanya, ya ini imannya sejati, imannya enggak. Oh. Jadi kan dia, saya pernah dengar satu video gitu kan, ya imajinatif sih mungkin. Dia kan enggak sempat ikut PA lah, enggak sempat di baptis, enggak sempat jadi aktivis atau apapun. Tapi saat itu juga Tuhan ngasih dia keselamatan. Iya. Jadi apakah ada iman besar, kecil dan sebagainya gitu ya. Ya Tuhan Yesus di dalam kasus Matius pasal ke-10 apa ke-8 dia, orang yang hambanya sakit. Aku belum pernah melihat iman sebesar ini di antara bangsa Israel. Jadi iman besar kecil itu saudara, mestinya memang enggak ada ukurannya ya. Iman itu bukan seperti beras yang bisa diukur berapa kilo. Tetapi maksudnya iman besar dan kecil itu adalah rasa percaya kita, teras kita kepada Tuhan itu sampai sejauh mana. Nah itu di dalam pemikiran saya tentang definisi besar atau kecil. Ada orang yang percaya Tuhan sih percaya ya, tapi percayanya misalkan ragu-ragu, tetap disertai dengan sesuatu kekhawatiran dan sebagainya. Nah lain halnya dengan orang yang sama-sama percaya, tapi dia betul-betul trust kepada Tuhan. Nah itu mungkin yang bisa kita bedakan iman besar dan iman yang kecil. Walaupun kedua-duanya sama-sama iman yang sejati. Nah faktor apa yang bisa membedakan besar kecil ini ya, salah satunya adalah faktor kerohanian menurut saya. Jadi faktor kedewasaan rohani seseorang, itulah yang akan menentukan besar dan kecil tadi ya, iman seseorang. Seorang itu semakin dewasa rohaninya, semakin dia dekat dengan Tuhan, imannya pasti lebih besar daripada orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Seperti itu. Yang tadi kita pelajari bagaimana saya bisa memiliki iman yang berkemenangan. Dekat dengan firman, dekat dengan Kristus dan sebagainya. Di situ. Menyambung pertanyaan tadi Pak. Bolehkah kalau dikatakan bahwa penjahat yang tadi di sampingnya Tuhan Yesus itu ya, bukan karena dia memiliki iman yang besar, tetapi memang dia dapat anugerah. Di saat-saat terakhirnya itu dia bisa. Jadi kalau dilihat apakah imannya penjahat di sebelah Tuhan Yesus itu besar. Nah ini tadi kesulitannya ya, kita mengukur besar kecil itu seperti apa, ukurannya apa, memang tidak ada. Tetapi yang jelas itu adalah iman yang sejati, iman yang benar, yang menyelamatkan dia. Itu, kalau itu sudah pasti jelas. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Iman yang sejati itu apakah bisa mengalami misalnya keputusasaan, terus kegagalan gitu loh. Apakah orang yang memiliki iman sejati itu enggak pernah gagal, enggak pernah putusasaan, enggak pernah itu dalam menghadapi turbulensi itu. Pasti bisa Bu, ya. Karena kita orang yang belum sempurna, iman kita ini di dalam proses pembentukan dari Tuhan. Apakah kita bisa mengalami kegagalan? Maksudnya kegagalan apa ini? Kegagalan pekerjaan gitu. Seperti saya misalnya dulu waktu saya sakit ya, kan selama 44 tahun baru Tuhan memberikan jalan untuk penyakit saya. Waktu itu saya memang sempat putus asa, sebelum saya menikah saya bilang gini, Tuhan aku mau ambil, apa apa aku burung menikah, saya bilang gitu, daripada aku sakit. Nah itu kan berarti, atau saya juga pernah, itu apa, karena saya jengkel, akhirnya saya mengikuti untuk ke alternatif seperti itu. Padahal itu bukan iman saya, tapi saya waktu dia melakukan pengobatan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Nek memang ini bukan dari Tuhan, ya gagal no Tuhan, kalau bisa sembuh enggak apa-apa. Tapi saya sempat nuruti, nuruti ke alternatif, atau juga saya pernah ke itu, ikut mujizat kesembuhan itu seperti itu, dan persekutuan-persekutuan yang menolong untuk kesembuhan. Ternyata di situ juga memang mengajarkan kita untuk, ya itu seperti itu, kamu pasti sembuh, pasti sembuh. Saya bilang Tuhan, ini kalau memang, saya juga ikut berdoa kalau bukan dari Tuhan, karena waktu ditanyai, gimana ada perubahan, ada, saya sungkan, ya saya bilang, ya ada, ya bagus, lah kamu salep, salepmu habis, sebulannya habis berapa, loh lah kok menggaui nangkono, cuma batin hati saya saja. Ya pasti bisa ya Ibu, ya tadi di depan saya memberikan banyak contoh, Naomi pun ngomong, jangan panggil kamu saya Naomi lagi, sebab Tuhan melakukan banyak hal-hal yang pahit di dalam hidup saya. Nah itu goncangan-goncangan iman. Yeremia tadi ngomong kau seperti sungai yang curang bagiku, dan lain-lain. Jadi itulah yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Tetapi ingat sekali lagi, materi hari ini ditutup dengan iman yang berkemenangan. Jadi iman yang sejati itu akan justru menolong kita, tidak akan meninggalkan Tuhan. Tidak akan membuat kita tergeletak, tapi Tuhan yang menopang kita, menyertai kita, melewati goncangan-goncangan kehidupan ini. Jadi tidak ada yang namanya anak Tuhan itu kebal. Kita bergumul, meneteskan air mata, bertanya-tanya kepada Tuhan, seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Itu sangat manusiawi, dan itulah memang seperti itu. Itu yang normal. Tapi orang mengatakan, saya ikut Tuhan happy terus selamanya. Bagi saya imannya tanda-tanya ini. Tidak ada iman sejati seperti itu. Apalagi waktu itu saya kalau tiap kali berdoa, jawab Tuhan kok gini ya. Seperti jawabannya kepada Sapa Paulus ya. Cukuplah kasih karuni aku kepadamu. Itu terus yang dijawabkan oleh Tuhan. Aku kok disuruh nanggung terus ya, Tuhan aku beri kekuatan. Kadang itu karena itu di kulit ya Pak. Jadi kan orang itu bertanya, saya bosan sama saya ditanya. Ini saya tak rekam lagi ya. Terus pentelengono. Saya sampai kadang itu jengkel seperti itu karena sering ditanya. Baik, terima kasih sharingnya ya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ya silakan Bu Purna. Pak, saya itu ini kepikin tanya ke Pak Calvin ya. Kan ada bagian yang tadi Bapak katakan itu poin itu iman itu bisa terkonjang karena orang lain begitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks bergereja, di dalam gereja itu malah sering ya terjadi perbedaan pemahaman imannya. Mungkin karena kedewasan rohani yang berbeda juga. Dan itu juga bisa juga karena memang ya ada pemahaman iman yang berbeda itu ya. Yang seringkali bisa jadi konflik, crash dan akhirnya bubar begitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Calvin dengan kondisi seperti itu, kita bicara dalam konteks orang-orang percaya ini ya Pak ya. Bukan orang yang bukan percaya ya. Kalau orang-orang yang bukan percaya pastinya kan imannya bisa berbeda. Tapi kalau di dalam konteks kita bergereja dan orang-orang percaya, apakah yang bisa kita lakukan begitu ya Pak? Kira-kira pasti perbedaan yang dewasa rohaninya itu lebih besar begitu dengan yang masih misalnya ya belajar untuk di dalam pertumbuhannya itu. Nah, kira-kira sebagai seorang yang misalnya itu adalah di dalam konteks bekerja ada, pasti ada hamba Tuhan di sana, ada aktivis di sana, ada majelis di sana. Atau bahkan majelisnya yang berkonflik misalnya Pak. Dan kita diaktifis di jemaat itu menghadapi itu bagaimana gitu. Ini sering ya terjadi hal yang seperti itu ya. Jadi kira-kira bagaimana kita bisa menghadapi dalam kacamata kita ini sebagai orang yang beriman itu. Jadi maksudnya konflik-konflik di dalam tubuh krisis sendiri sering menimbulkan goncangan iman bagi jemaat gitu ya. Bagaimana kita menghadapinya begitu. Iya betul Pak, makanya kan bisa terjadi satu misalnya gereja bisa pecah gitu ya, pilih hamba Tuhannya yang mana gitu ya. Bisa begitu kan, itu kan sebenarnya sedih karena itu di dalam konteks memang anak-anak yang orang-orang percaya ya, anak-anak Tuhan yang ada di sana gitu. Nah, kira-kira bagaimana gitu Pak memandang sebagai satu bagian bahwa kita bisa menolong, mendampingi atau mungkin apa yang kita lakukan begitu ya Pak kalau menghadapi kondisi seperti itu. Iya, biasanya memang ya di dalam kasus-kasus seperti itu yang mengalami goncangan adalah jemaat awam biasa atau orang-orang yang masih di dalam istilahnya itu bayi-bayi rohani, yang baru bertobat, yang belum mengerti banyak tentang iman Kristen dan sebagainya. Luh kaget melihat kok gereja seperti ini begitu ya. Nah, itu yang biasanya lebih tergoncang. Nah, pertanyaannya Bu Purna ya ada baiknya juga, memang kita kalau sebagai orang yang dewasa secara rohani, kita mungkin melihat hal seperti itu ya tergoncang tapi gak sampai tergeletak seperti mereka gitu. Nah, kita kalau tahu, kalau kenal kita boleh mendampingi, memberitahukan, membimbing supaya di dalam kegoncangan iman mereka, di dalam ketidakmengertian mereka, mereka jangan sampai memiliki satu sikap antipati dengan Tuhan atau antipati dengan gereja atau antipati dengan pelayanan. Nah, itu memang kalau kita tahu, kita kenal, ada baiknya kita yang menjemput bola. Misalkan ya, siat, kok sudah lama gak ke gereja gitu. Biasanya dia rajin, kalau kita bersuki. Kenapa Bapak, Ibu kok sekarang sudah lama gak ke gereja? Oh, cerita dia sharing nih, kayak seperti, wah saya melihat ini berkelahi konflik apa gereja seperti ini. Nah, itu memang tugas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk membimbing dia. Sebisa mungkin dia tetap kembali ke gereja untuk beribadah, melayani, dan sebagainya. Memang gak gampang. Dan itu memang sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, melihat tubuh Kristus seperti itu, terpecah-pecah. Apakah sudah menjawab atau gimana? Ya, itu yang the best yang kita bisa lakukan. Mau apa gitu. Membimbing, mengarahkan orang-orang yang masih bayi rohani ini. Supaya tidak tersandung oleh gereja, oleh orang-orang yang sedang berkonflik. Dan tentunya di tingkat atasan juga perlu diselesaikan, supaya konflik itu tidak menjadi lebih parah. Apa sumbernya, dan kalau bisa memang tugasnya Mbak Tuhan untuk memperdamaikan, mencari solusinya. Apakah itu betul-betul konflik yang harus worth it dilakukan atau tidak. Karena seringkali di dalam pelayanan itu, yang menjadi konflik itu sebetulnya hal yang receh-receh. Kecuali itu masalah doktrinal, masalah pengajaran. Nah itu Paulus tidak ada ampun itu. Kalau ada orang memberitakan Injil yang lain, seperti yang Injilku beritakan, terkutuklah dia. Tidak ada ampun kalau masalah doktrin pengajaran. Tapi kalau masalah administrasi, masalah hal yang receh-receh, Nah itu mestinya tidak perlu sampai berkonflik. Seringkali hal yang receh-receh, seringkali hanya miscommunication. Itu Tok. Memang harus dicari solusinya apa. Saya nambah pertanyaan. Boleh, boleh ya. Dalam mempersiapkan materi tadi, saya baru mendapatkan gini, keselamatan yang diberikan Tuhan, kasih karunia kepada kita itu kan berupa keselamatan. Terus berarti kaitannya dengan iman, iman itu berarti respon kita ya. Cara dalam mewujudkan keselamatan itu. Iya, betul ya. Jadi di dalam iman itu kita berespon kepada Tuhan. Tapi jangan lupa Alkitab juga mengatakan, iman itu sendiri juga adalah anugerah dari Tuhan. Nah itu ya. Jadi banyak orang bingung, katanya iman adalah anugerah. Tapi kalau kita berespon, dua-duanya benar. Iman itu pemberian dari Tuhan. Dan Tuhan juga yang memampukan kita untuk berespon di dalam iman tersebut. Minggu lalu saya sudah berikan contoh jelas itu ya, di dalam kasusnya Lydia. Kisah Rasul 16. Tuhan bekerja membukakan hati Lydia, sehingga ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah itu. Jadi selalu ada Tuhan yang bekerja, di balik keselamatan kita. Nah itulah artinya, sholah gracia, hanya karena anugerah semata-mata. Jadi iman Kristen ini berbeda, Bapak-Ibu sekalian dengan semua agama-agama lain di dalam dunia. Agama-agama dunia adalah usaha manusia, untuk mencari Tuhan. Tapi di dalam iman Kristen justru terbalik, Tuhanlah yang memberikan anugerah itu kepada kita. Jadi iman itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Jadi sungguh sangat bersyukur, Bapak-Ibu ya kita semua bisa ada di sini. Itu artinya, kita diberi anugerah iman oleh Tuhan, dan tugas kita untuk terus menumbuhkan iman itu, sehingga bisa benar-benar iman itu iman sejati ya. Kita terus mengevaluasi diri. Apakah masih ada pertanyaan? Oh ya, ada lagi. Pak, kebetulan nyabung pertanyaan tadi Pak, yang tentang anugerah iman Pak. Kalau orang yang sudah jauh meninggalkan Tuhan, kemudian dia merasa tidak punya iman lagi, nah apakah benar iman yang dianugerahkannya dulu itu sudah padam atau hilang? Atau iman itu seharusnya masih ada? Jadi iman itu apa, dianugerahkan sekali untuk selama-lamanya? Iya. Kalau iman sejati ya, iman sejati itu tidak bisa hilang di dalam diri orang percaya. Tapi kalau iman itu akhirnya hilang, ya berarti dia tidak memiliki iman yang sejati. Kemungkinan itu hanya historical faith, yang minggu lalu kita bahas itu ya. Atau itu hanya iman karena mujijat, iman karena historis keturunan, atau iman yang sementara, kelihatannya sejati, tapi karena ada sesuatu pergumulan, penderitaan, akhirnya hilang. Jadi poinnya di situ, kalau itu iman yang benar, benar, karena itu pemberian dari Tuhan, Tuhan yang akan pelihara, Tuhan yang akan jaga iman itu. Sehingga tidak mungkin iman itu bisa hilang di dalam diri orang tersebut. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan dan sebagainya? Apakah dia pasti kehilangan iman? Nah ini ada saatnya, orang itu meninggalkan Tuhan, imannya mundur, bersifat sementara, seperti kasusnya Petrus. Tapi kalau dia adalah orang pilihan Allah, Tuhan pasti akan bawa dia kembali bertobat. Tapi kalau dia seperti Judas, memang bukan orang pilihan, ya sudah dia tidak pernah kembali lagi, karena imannya adalah iman yang sementara. Nangkep maksudnya ya. Jadi dengan kata lain, bagaimana kita tahu dia memiliki iman sejati atau tidak, ya sampai dia meninggal. Kalau di dalam akhir perjalanan hidupnya, dia tidak kembali kepada Tuhan, ya berarti dia memang bukan atau tidak pernah memiliki iman yang sejati. Yang lain pertanyaan apa? Yang kedua? Satu lagi ini Pak. Dari siapa dulu? Yang tadi dari Pak Cipto. Yang ini dari Ibu Lani. Ibu Lani, ya. Apakah benar iman sejati itu? Jadi ketika ada suatu pencobaan, terus dia tetap tenang, percaya dan berdoa pada Tuhan, meskipun jadi misalnya kayak mengalami turbulensi di pesawat gitu Pak ya, yang lain panik, sedangkan dia sendiri ketika dia percaya bahwa Tuhan menyertai, jadi doa, percaya, apakah seperti itu iman sejati itu Pak? Ya, tentunya tidak se-ekstrim begitu ya. Ya, di turbulensi di pesawat, semua teriak-teriak tertawa-tawa, orang gila itu ya. Tidak saudara, iman yang sejati itu tidak melarang kita mengalami pergumulan dan air mata atau menangis ataupun mengalami kesedihan. Itu wajar, manusiawi. Ya, tidak ada orang kehilangan suami istri, oh saya iman sejati ketawa-ketawa, begitu tidak ada. Pasti sedih, pasti nangis. Jadi yang saya maksudkan, iman sejati itu memberikan kepada kita rasa tenang itu bukan berarti kita tidak mengalami kesedihan atau air mata, tetap. Tetapi, iman itulah yang menenangkan hati kita, menghibur kita. Di tengah-tengah kesulitan, kesulitan, pergumulan membuat kita itu sekali lagi memiliki hope, pengharapan di dalam hidup kita. Itu yang saya maksudkan. Jadi contoh seperti tadi, Daniel ketika mendengar titah itu, dia tetap hatinya tenang, dia tetap melakukan doa, relasi dengan Tuhan seperti sedia kalah. Tapi apakah di dalam hatinya dia sama sekali tidak ada ketakutan? Belum tentu. Ya mungkin pikir, saya kalau melakukan ini, saya bisa mati loh ini. Melanggar perintah raja ini. Tapi iman itulah memberikan dia keberanian, ketenangan, ketaatan untuk tetap melakukan apa yang dia harus lakukan. Itu ya. Masih ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada. Oh ini ada. Ya silahkan. Pak, apakah boleh kita beriman untuk hal-hal yang kita minta dalam doa kepada Tuhan? Dan seperti apa iman yang benar itu? Maksudnya, iman waktu kita berdoa kepada Tuhan itu yang benar seperti apa? Apakah kebun-kebun minta pasti dikwaburkan atau kasar total, terserah Tuhan kasih atau tidak kasih, seperti apa? Ya, jadi iman yang benar itu ketika berdoa seperti yang Yaakobus katakan ya, kamu berdoa tetapi kamu tidak memperoleh apa yang kamu minta. Yaakobus, pasal berapa itu ya. Kamu berdoa tetapi tidak memperoleh apa yang kamu minta sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk hawa nafsu. Nah itu. Jadi saudara, beriman ketika berdoa itu bukan berarti kita boleh meminta semua hal yang kita inginkan. Ya, minggu lalu kan saya sudah kasih contoh. Wah Tuhan, saya beriman. Saya mau minta Ferrari, Lamborghini. Itu bukan beriman, serakah itu. Ya, nanti bayar pajaknya tidak kuat loh. Sudah Tuhan, saya kasih bingung itu. Servisnya mahal, minta ampun. Jadi banyak orang itu serakah mengatasnamakan iman. Wah saya minta ini, minta itu. Pokok beriman pasti akan Tuhan kabulkan. Dia adalah Bapak yang baik, Raja di atas keadaan Raja. Aku anak Raja. Semua gombal-gombal seperti itu kan muncul semua kan. Supaya dikabulkan. Nah itu bukan beriman, itu adalah serakah menurut saya. Nah iman yang benar itu ketika berdoa seperti di dalam satu Yohanes Yohanes 5 ayat yang ke 14. Nah ini adalah prinsip berdoa yang benar. Satu Yohanes 5 ayat ke 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya sesuai kehendaknya. Nah ini doa yang benar, iman yang benar. Pertama iman yang benar itu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai yang memang betul-betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Oke lah kita butuh kendaraan, kita butuh mobil untuk kita bisnis dagang. Bisnis kita sudah mulai maju. Tidak bisa lagi pakai sepeda motor, harus pakai mobil. Tapi Mbok Yau minta yang kena gitu loh. Tuhan saya minta Ferrari. Buat apa? Mintalah yang masuk akal. Saya butuh mobil pick up Tuhan. Atau mobil apa untuk pekerjaan saya. Kedua iman yang benar itu adalah bukan iman yang memaksa Tuhan. Seperti yang doa Tuhan Yesus. Kalau ini bukan kehendakku. Kalau cawan ini tidak bisa lalu, biarlah kehendakmu yang jadi. Kalaupun Tuhan saat ini belum membukakan jalan, saya belum bisa membeli mobil, mengkredit mobil untuk bisnis saya. Tidak apa-apa. Ini belum waktunya Tuhan berarti. Itulah iman yang benar. Iman yang mau taat kepada Tuhan. Jadi ini saudara, kesalahan-kesalahan yang terjadi terus-menerus terulang-ulang di dalam kehidupan bergereja. Dibikir iman yang benar itu adalah iman yang apapun yang saya minta pasti Tuhan kabulkan. Tidak. Semoga menjawab ya. Masih ada mungkin? Sudah ya? Ya. Kalau sudah sebelum kita tutup saya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. ada Pak Calvin yang sudah menolong kami semua sehingga harapannya kita semua akan lebih diteguhkan di dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan iman kita saat ini dan akan terus bertumbuh menjadi iman sejati yang semakin saya kasih bocoran minggu depan kita kan temanya tentang belajar dari tokoh iman saya mengajak saudara untuk belajar dari seorang yang bernama Asaf The Faith of Asaf judulnya The Faith of Asaf When God Seems Unfair ketika Tuhan kelihatannya tidak adil di dalam hidup saya bagaimana dia tetap bisa belajar untuk beriman kepada Tuhan itu tema kita minggu depan oke kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih malam ini kami boleh mengawali bersama dengan Tuhan dan juga mengakhiri bersama dengan Tuhan biarlah apa yang kami pelajari malam ini tentang iman boleh meneguhkan akan iman yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami Bapak kau yang paling tahu siapa kami mungkin diantara kami juga banyak mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini yang tidak dapat disyaringkan kepada orang lain kesedihan air mata dan segala hal yang mungkin melukai hati kami tetapi biarlah apa yang melalui hambamu sampaikan iman yang sejati itu tidak pernah hilang atau mati Tuhan pakai iman yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup mereka menyertai bergumulan hidup mereka menopang memberikan ketaatan penghiburan dan pengharapan di dalam hidup mereka bahwa Tuhan adalah Bapak yang baik yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya terjatuh sampai tergeletak terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat selamat